Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Atas berkat penyertaanmu Pada hidup kami Sekarang kami akan membaca dan merenungkan firmanmu Biarkan kami dapat Membaca, merenungkan Dan yang terpenting kami dapat Mengakukan firmanmu di dalam kehidupan kami sehari-hari Dan biarkan Firmanmu ini dapat menjadi pelita Bagi hidup kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami sedap berdoa Tema bacaan pada hari ini adalah Mata Tuhan tertuju pada kita Yang terambil dari Masmur 14 ayat 2 Yang berbunyi demikian Tuhan memandang ke bawah dari sorga Kepada anak-anak manusia Untuk melihat Apakah ada yang berakal budi Dan yang mencari Allah Demikianlah firman Tuhan Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Yang dikasih Tuhan Bertahun-tahun yang lalu Seorang motivator rohani Yang terkenal berbicara di sebuah sekolah bisnis Dengan beberapa ratus siswa yang hadir Sebelumnya kira-kira hanya sepertiga siswa saja Yang sungguh-sungguh menaruh perhatian Dan mendengarkan ceramah tersebut Dua pertiga sisanya Entah membaca Entah pura-pura tidur Stasiun TV lokal Yang mendapat kabar Bahwa seorang motivator rohani terkenal Hadir menjadi pembicara Di sekolah bisnis tersebut Tanpa membuang waktu Segera mengutus reporter Dan awak kameranya Untuk meliput Mereka masuk dari pintu sebelah kiri Naik ke panggung Berdiri di belakang sang motivator rohani Yang terkenal tersebut Dan kemudian mulai memfilmkan aktivitas para siswa Tiba-tiba saja seluruh siswa termasuk yang tadinya entah membaca Entah pura-pura tidur Duduk tegak dan menaruh perhatian luar biasa Memperhatikan isi ceramah Mereka melakukan hal itu karena mereka tahu sedang disorot oleh mata kamera Mereka kemudian tampil sebagai siswa yang baik Karena mereka tahu sedang diperhatikan oleh orang banyak Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Jika kita pernah mengamati jemaat Tuhan yang sedang beribadah di gereja selama ini Maka kemungkinan besar kita akan mendapati ada jemaat yang tidur membaca warta atau main gadget miliknya Sementara jemaat lainnya sedang memuji Tuhan dan mendengarkan firmannya Lalu bagaimana dengan ibadah online yang jemaat Tuhan harus lakukan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 Apakah ibadah online tersebut telah dilakukan dengan sikap yang benar Sebagaimana kehendak Tuhan Harus kita akui Sebagian jemaat Tuhan berlaku tidak patut di dalam ibadah Karena mereka tidak menyadari bahwa sejatinya mereka sedang disorot mata kamera milik Tuhan Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Oleh sebab itu Melalui pemasmur firman Tuhan hari ini mengingatkan kita Tuhan memandang ke bawah dari surga Kepada anak-anak manusia untuk melihat Apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah Masmur pasal 14 ayat 2 Ingat mata Tuhan selalu tertuju kepada kita Oleh karena itu mari kita beribadah dengan kesungguhan hati Untuk mencari Allah selagi ia berkenan ditemui Mari kita beribadah dengan hati yang takut Dengan penuh hormat kepada Allah Dan kekaguman serta ketakjuban penuh puja dan puji kepada Allah Ingat tidak ada yang tersembuhi dalam pemandangan Tuhan Amin Mari kita berdoa Bapak yang baik di tengah pandemi ini Begitu banyak godaan yang kami alami Ketika kami beribadah sendiri dan bersama keluarga Seringkali banyak hambatan tantangan Membuat kami tidak mampu berkonsentrasi dengan baik Bahkan memang kadangkala muncul Keengganan, kebosanan dalam diri kami Sehingga kami ibadah kurang patut di hadapan Tuhan Oleh karena itu Tuhan ampuni kami Dan biarlah melalui perenungan hikmat pagi Yang boleh kami dengar Yang boleh kami renungkan bersama-sama ini Memampukan kami untuk kembali kepada cara ibadah yang benar Kembali kepada relasi ibadah yang kau kehendaki Berkati kami semua Tuhan Di tengah masa pandemi ini Kami tidak goyah iman Tetapi kami tetap teguh di dalam Tuhan Ini kami di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Selamat pagi Sudah terjerumus dan jatuh ke dalam dosa Terima kasih ya WIW untuk kebersamaannya Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan betul apa yang disampaikan WIW Bahwa sering kali di dalam kesendirian kita Itu saat-saat dimana kita sangat mudah jatuh dalam dosa Ingat mata Tuhan tertuju kepada kita Bukan untuk menghakimi Tetapi untuk memberikan berkat dan kasih setianya Selamat berkarya Selamat menikmati kasih setia Tuhan Jangan lupa protokol kesehatan Pakai masker Jaga jarak di tengah kerumunan Cuci bersih tangan dengan sabun Tuhan memberkati Selamat menikmati